Gubernur Kalimantan Barat melaksanakan sholat Eidul Adha berjamaah di halaman Masjid Mujahidin Pontianak. Dalam sambutannya, Sutar Miji sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Kalimantan Barat. Namun, Sutar Miji menegaskan bahwa COVID-19 bukan merupakan hal yang dapat diremehkan sebab ditiadakannya ibadah haji menjadi salah satu barometer. Dalam sholat ini, Sutar Miji juga memuji karena sudah 90 persen masyarakat menggunakan masker saat datang ke masjid. Saya menghimbau ya, kita tetap memperhatikan protokol COVID-19. Kejarak, kemudian sering cuci tangan, kemudian pakai masker. Mudah-mudahan kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan masyarakat kita selalu sehat. Dalam pelaksanaan Hari Raya Kurban ini, Masjid Mujahidin menyembeli sebanyak 52 hewan kurban, terdiri dari 31 ekor kambing dan 21 ekor sapi. Sementara di Kalimantan Barat secara keseluruhan tercatat sebanyak 6.435 hewan kurban, yang terdiri dari 3.958 ekor sapi dan 2.477 ekor kambing. Anugerah Indonesia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat